Saudara harapan Indonesia untuk meraih medali emas dari cabang olahraga pelu tangkis masih terbuka setelah tunggal putri Gregoria Mariska Tanjung berhasil maju ke semifinal setelah mengalahkan Racanok Intanon dari Thailand. Ini menjadi pertemuan ke-11 antara Gregoria dan Intanon. Gregoria baru menang dua kali. Gregoria menang dua set langsung. Di set pertama Gregoria bermain ketat dan akhirnya unggul 2-5-2-3. Sementara di set kedua menang 2-1-9. Di semifinal Gregoria akan bertemu pepuluh tangkis Korea Selatan An Se-yong. Tradisi prolehan emas olimpiade dari cabang bulu tangkis dimulai dari Barcelona 1992. Indonesia langsung menyabut dua medali emas setelah Susi Susanti dan Alan Hidikusuma melibas habis lawannya dari nomor tunggal putri dan putra. Alan mengalahkan sesama wakil Indonesia Ardi B. Wiranata. Sementara Susi mengalahkan pemain Korea Selatan Bang Soyun. Empat tahun kemudian ganda putra Reksi Mainaki Riki Subagja meraih emas di Olimpiade Atlanta Amerika Serikat 1996 setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia. Setelah itu, Olimpiade 2000 di Sydney, Australia kembali ganda putra mempersembahkan medali emas. Kali ini disimbangkan oleh Tony Gunawan dan Chandra Widjaya. Kemudian pada Olimpiade 2004 di Athena, Yunani, giliran sang maestro Taufik Hidayat yang sukses mempersembahkan emas di sektor tunggal putra setelah mengalahkan Hidetaka Yamada dari Jepang. Ganda putra kembali mempersembahkan medali emas pada Olimpiade Beijing 2008 dari jiri payah Hendra Setiawan Markis Gido. Sayang pada Olimpiade 2012, Indonesia gagal membawa pulang medali emas. Tapi tak berselang lama, cabur bulu tangkis Indonesia kembali mempersembahkan emas pada Olimpiade 2016. Ganda campuran Liliana Natsir dan Tontowi Ahmad memulihkan tradisi emas Indonesia di Olimpiade Rio de Janeiro. Di Olimpiade 2020, giliran ganda putri menorehkan sejarah ketika Grecia Poli'i, Apriyani Rahayu mempersembahkan medali emas. Total sudah ada delapan medali emas Olimpiade yang dipersembahkan cabang olahraga bulu tangkis. Di semifinal, Gregoria bakal ditantang Anseung. Di perempat final, pebelut tangkis Korsel itu mengalahkan Akane Yamaguchi melalui pertarungan sengit 15-21, 21-17, dan 21-8.